Pada musim panas tahun 2019 ini, banyak hutan lindung di Batam ke Pulauan Riau yang rentan terhadap bahaya kebakaran. Pada awal bulan saja, sudah terjadi tiga kasus kebakaran hutan dan lahan pada beberapa lokasi di kota Batam. Hingga kini petugas pemadam dari Manggala Agni Daops Batam dengan dibantu oleh petugas dari pemerintah kota Batam dan BP Batam, juga TNI dan Polri masih tampak disibukan dengan upaya pemadaman di lokasi titik-titik kebakaran tersebut. Upaya pemadaman kebakaran juga dibantu dengan satu unit helikopter dan dilakukan terutama pada titik kebakaran di hutan lindung kawasan Tanjung Riau Sekupang seluas sekitar 40 hektare. Kepala Manggala Agni Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Operasional Batam, Kepulauan Riau Ihsan Abdillah mengatakan, musnahnya hutan akibat kebakaran akan berdampak terhadap ketersediaan sumber air baku yang dibutuhkan warga Batam. Untuk itu masyarakat diminta untuk waspada dan berhati-hati terhadap potensi kebakaran yang rentan terjadi pada musim panas. Batam ini kan tanahnya tidak subur, tidak sama dengan provinsi lain. Kalau seandainya terbakar, itu contohnya yang terbakar tahun 2014 saja nampak susah tumbuhnya kan beda dengan hutan yang belum terbakar gitu. 2014 berarti sudah 5 tahun. Nah ini kita lihat, ini kalau seandainya terbakar seperti ini meluas lagi, ini hutan kita ini susah tumbuh di Batam ini. Jadi untuk mencapai dengan bentuk hutan seperti itu membutuhkan waktu mungkin puluhan sampai ratusan tahun. Ini terbakar hanya seketika saja, karena itulah kita kerahkan helikopter untuk memadamkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan. Komandan Rayun Militer 02 Batam Barat Kapten TNI Angkatan Darat Ricardo Sitinjak juga menghimbau pada masyarakat Batam untuk tidak melakukan pembakaran hutan dengan alasan apapun. Selain yang terjadi di 3 lokasi pada awal bulan ini, dalam sehari telah terjadi kebakaran pada 6 titik wilayah hutan lindung di Batam, dengan yang terluas terjadi di Tanjung Riaus Kupang, kemudian di sekitar Jembatan Dua Barelang, sekitar Bandara Hang Nadim, kawasan TPA Punggur, hutan di kawasan Marina dan Tanjung Sengkuang. Hingga saat ini penyebab kebakaran di semua lokasi masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kita sama-sama menjaga hutan lindung yang ada di lokasi kita. Jangan sampai kita semperangan membuang pun terokok ataupun sengaja membangkarlahan ini. Karena apa? Tanpa hutan lindung kita hidup kurang sejuk. Ini saya sebagai kewanganan kuramil Sengkuang, mengimbau kepada seluruh warga kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sengkuang, supaya kita sama-sama menjaga, jangan sampai terbakar hutan lindung ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teriberata TV. Salam Teriberata. Terima kasih. Terima kasih.